Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Separta dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok tiga akan mempresentasikan tentang chapter 10, yaitu Creditrix, Individual Laundrix. Saya sendiri, Azra Marjadinur, dengan NIM 2018-12-11-051, dan rekan-rekan saya. Saya Betris Alisia Maharani, dengan NIM 2019-12-11-001. Saya Nada Yasha, dengan NIM 2019-12-11-007. Saya Nabila Putri Ardiansyah, dengan NIM 2019-12-11-041. Saya Indah Sabelia, dengan NIM 2019-12-11-05. Baik, boleh, next. Yang pertama itu ada Credit Quality Problems. Apa itu Credit Quality Problems? Yaitu, jadi selama tiga dekade terakhir, kualitas kredit dari banyak keputusan pinjaman dan investasi lembaga keuangan itu telah menarik banyak perhatian. Seperti pada tahun 1980-an, itu ada masalah besar dengan pinjaman bank ke negara-negara kurang berkembang, serta dengan barang bekas dan pinjaman bank perumahan dan hipotek petanian. Lalu juga pada awal 1990-an, perhatian itu beralih ke masalah pinjaman real estate komersial di mana bank, barang bekas, dan perusahaan asuransi semuanya itu terekspor, serta ada junk bonds. Junk bonds itu apa? Junk bonds itu adalah obligasi yang dinilai spekulatif atau kurang dari sekuritas tingkat investasi, menurut peringkat dari obligasinya. Boleh, next. Lalu pada akhir 1990-an, kekhawatiran bergeser ke pertumbuhan pesat dalam kredit mobil dan kartu kredit berkualitas rendah, serta penurunan kualitas dalam standar pinjaman komersial karena tunggakan pinjaman mulai meningkat. Dan pada akhir 1990-an sampai awal 2000-an, perhatian itu terfokus pada masalah dengan perusahaan telekomunikasi. perusahaan teknologi baru dan berbagai negara berdaulat termasuk di berbagai waktu seperti Argentina, Brasil, Rusia, dan juga Korea Selatan. Terlepas dari masalah kredit ini, kualitas kredit itu sebagian besar. Lembaga keuangan itu meningkat sepanjang tahun 1990-an. Misalnya, untuk bank komersial yang diasuransikan oleh RDC, lalu rasio pinjaman bermasalah terhadap aset menurun secara signifikan pada tahun 1992 hingga 2000. Lalu, masalah kualitas kredit itu dapat menyebabkan lembaga keuangan menjadi bangkrut atau dapat mengakibatkan pengurasan modal dan kekayaan bersih secara signifikan sehingga mempengaruhi prospek pertumbuhan dan kemampuan untuk bersaing dengan lembaga keuangan domestik dan internasional lainnya. Namun, risiko kredit itu tidak hanya berlaku untuk area tradisional pinjaman dan investasi obligasi karena sudah banyak bank dan lembaga keuangan lainnya yang telah berkembang menjadi penjaminan kredit dan kegiatan di luar neraca lainnya. Jenis eksposur risiko kredit kredit baru telah muncul yang menyebabkan kekhawatiran di antara manajer dan regulator. Dengan demikian, analisis risiko kredit sekarang menjadi penting untuk berbagai macam perjanjian kontraktual antara lembaga keuangan dan juga pihak lainnya. Lalu, masuk ke types of loans. Pertama itu ada komersial and industrial loans. Pinjaman komersial dapat dibuat untuk jangka waktu sesingkat beberapa minggu hingga 8 tahun atau lebih. Secara tradisional, pinjaman komersial jangka pendek yang dengan jatuh tempo asli 1 tahun atau kurang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan dan kebutuhan pendanaan jangka pendek lainnya. Sedangkan, jangka panjang pinjaman komersial digunakan untuk membiayai kebutuhan kredit yang melampaui 1 tahun seperti pembelian aset real atau mesin, biaya awal usaha baru dan peningkatan permanen dalam modal kerja. Mereka dapat dibuat dalam jumlah yang cukup kecil seperti 100 ribu dolar untuk usaha kecil atau dalam paket sebesar 10 juta dolar atau lebih untuk perusahaan besar perusahaan. Lalu ada syndicated loan, yaitu pinjaman yang diberikan oleh sekelompok financial institution atau lembaga keuangan sebagai bertentangan dengan satu pemberi pinjaman. Syndicated loan ini disediakan oleh sekelompok lembaga keuangan sebagai lawan dari pemberi pinjaman total. Pinjaman sindikasi ini disusun oleh yang pertama itu financial institution utama atau agen, dan yang kedua itu peminjam. Setelah persyaratan, yaitu tarif biaya dan perjanji yang ditetapkan, potongan pinjaman dijual ke lembaga keuangan lain. Selain itu, pinjaman K dan I dapat dijamin atau tanpa jaminan. Selanjutnya, ada secured loan versus unsecured loan. Secured loan itu pinjaman yang didukung dengan klaim terutama pertama pada aset atau jaminan tertentu dari peminjam jika default terjadi. Atau juga pinjaman beragun aset yang didukung oleh aset tertentu dari peminjam. Jika peminjam ini mengalami one prestasi, memberi pinjaman memiliki hak gadai pertama atau klaim atas aktifa mereka. Lalu, kalau unsecured loan itu pinjaman yang hanya memiliki klaim umum untuk aset peminjam jika default terjadi. hutang yang dijamin lebih senior dari pinjaman tanpa jaminan atau hutang junior yang hanya memiliki klaim umum atas aset peminjam jika terjadi default. Biasanya, ada trade-off antara keamanan atau dukungan agunan. Pinjaman dan tingkat bunga pinjaman atau premilisiko yang dibiarkan oleh pembayari pinjaman atas pinjaman. Lalu, ada spot loan yaitu jumlah pinjaman yang segera ditarik oleh peminjam. Pinjaman spot ini dibuat oleh lembaga keuangan dan peminjam menggunakan atau menghapus seluruh jumlah pinjaman segera. Lalu, kalau loan komitmen itu fasilitas kredit dengan ukuran maksimum dan periode maksimum waktu di mana peminjam dapat menarik dana atau sederik kredit. Dengan komitmen pinjaman atau jalur kredit, memberi pinjaman membuat sejumlah kredit tersedia seperti 10 juta dolar. Peminjam memiliki opsi untuk menurunkan jumlah berapapun hingga 10 juta dolar setiap saat selama periode komitmen. Dalam pinjaman dengan suku bunga tetap komitmen, tingkat bunga yang harus dibayar pada setiap takdown ditetapkan ketika kontrak komitmen pinjaman berasal. Lalu, ada real estate loans. Pinjaman real estate ini terutama adalah pinjaman hipotek dan beberapa pinjaman ekuitas rumah yang bergulir. Karakteristiknya ini termasuk ukuran pinjaman, rasio pinjaman terhadap harga properti atau rasio harga pinjaman atau nilai pinjaman dan jatuh tempo hipotek. Karakteristik penting lainnya juga ada tingkat bunga hipotek atau komitmen dan biaya dan beban pinjaman seperti komisi, diskon, dan poin yang dibayarkan oleh peminjam atau penjual untuk mendapatkan pinjaman. Selain itu, tingkat hipotek berbeda menurut apakah hipotek memiliki tingkat bunga tetap atau pengabang yang juga disebut dengan adjustable rate. Selanjutnya, ada individual atau consumer launch. Jenis pinjaman utama lainnya adalah pinjaman individu atau konsumen dan seperti pinjaman pribadi dan mobil pinjaman. Bank komersial, perusahaan pembiayaan, pengecer, lembaga tabungan, serikat kredit, dan perusahaan minyak juga menyediakan pembiayaan pinjaman konsumen melalui kartu kredit seperti visa, mastercard, dan kartu kredit kepemilikan yang diterbitkan oleh misalnya SEERS dan AT&T. Dan kelas utama lainnya dari pinjaman konsumen adalah pinjaman bergulir seperti utang kartu kredit. Dan dengan pinjaman bergulir ini, peminjam memiliki batas kredit untuk menarik serta untuk membayar sampai beberapa maksimum selama umur kontrak kredit. Dan dalam beberapa tahun terakhir, bank juga menghadapi tarif chance-off antara 4 dan 8 persen dari pinjaman kartu kredit mereka yang luar biasa. Selanjutnya ada other lawans, kategori pinjaman lain ini dapat mencapuk berbagai jenis peminjam dan jenisnya, termasuk petani dan bank lain, lembaga keuangan non-bank seperti pinjaman margin broker atau pinjaman yang membiayai presentase dari portofolio investasi individu, pemerintah negara bagian dan lokal, bank asing, dan pemerintah yang berdaulat. Selanjutnya ada calculating the return on loan. Calculating the return on loan ini adalah elemen yang penting dalam proses manajemen kredit setelah keputusan untuk memberikan pinjaman dibuat adalah penetapan harganya. dan ini termasuk penyesuaian untuk resiko kredit yang dirasakan atau resiko gagal bayar peminjam serta biaya dan jaminan yang mendukung pinjaman. Yang pertama itu ada the contractually promised return on loan yaitu pengembalian pinjaman yang dijanjikan secara kontrak dan yang kedua ada the expect return on loan yaitu pengembalian yang diharapkan dari pinjaman. selanjutnya adalah the contractually promised return on loan. Jumlah faktor mempengaruhi pengembalian yang dijanjikan yang dicapai oleh FI pada jumlah pinjaman atau aset luar yang diberikan. Faktor-faktornya tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada tingkat bunga pinjaman kemudian ada segala biaya yang berkaitan dengan pinjaman lalu ada trend risiko kredit atas pinjaman selanjutnya adalah dukungan agunan dari pinjaman dan yang terakhir adalah persyaratan non harga lainnya terutama saldo kompensasi dan persyaratan cadangan. Selanjutnya adalah the expected return on loan jadi pengembalian pinjaman yang dijanjikan atau 1 plus K yang disetujui secara kontrak oleh peminjam dan pemberi pinjaman mencakup fitur suku bunga pinjaman dan juga fitur non-suku bunga seperti biaya. Pengembalian pinjaman yang dijanjikan bagaimanapun mungkin berbeda dari yang diharapkan dan memang pengembalian pinjaman yang sebenarnya karena risiko gagal bayar. Risiko default adalah risiko bahwa peminjam tidak dapat atau tidak mau memenuhi persyaratan yang dijanjikan dalam kontrak pinjaman. Risiko default biasanya hadir sampai tingkat tertentu di semua pinjaman. Jadi pada saat pinjaman dilakukan pengembalian dilakukan pengembalian yang diharapkan atau IR per dolar yang dipinjamkan terkait dengan pengembalian yang dijanjikan adalah sebagai berikut 1 plus IR sama dengan P dikali 1 plus K ditambah 1 min P kali 0 dimana P adalah probabilitas pelunasan pinjaman sehingga financial institution tersebut menerima pokok dan bunga seperti yang dijanjikan dan 1 min P adalah probabilitas gagal bayar dimana financial institution tidak menerima apapun yaitu 0 mengatur ulang persamaan ini maka kita mendapatkan IR sama dengan P kali 1 plus K minus 1 sejauh P kurang dari 1 risiko default hadir ini berarti pengelola lembaga keuangan atau financial institution tersebut harus menetapkan premi risiko yang cukup tinggi untuk mengompensasikan risiko tersebut dan juga menyadari bahwa menetapkan premi beresiko tinggi serta biaya tinggi dan juga tarif dasar sebenarnya dapat mengurangi kemungkinan pembayaran kembali atau P yang artinya K dan P tidak bebas memang dalam rentang tertentu ketika biaya dan tingkat pinjaman meningkat kemungkinan peminjam membayar pengembalian yang dijanjikan dapat berkurang yaitu K dan P mungkin berhubungan negatif yang mengakibatkan lembaga keuangan biasanya harus mengendalikan resiko kredit dalam dua dimensi jadi dimensi yang pertama adalah dimensi harga atau pengembalian yang dijanjikan atau 1 plus K dan yang kedua dimensi kuantitas atau ketersediaan kredit dan selanjutnya bahkan setelah menyesuaikan tingkat pinjaman untuk risiko gagal bayar peminjam dengan meningkatkan premi risiko pinjaman tidak ada jaminan bahwa lembaga keuangan tersebut benar-benar akan menerima pembayaran yang sudah dijanjikan pendekatan pengukuran dan penetapan harga yang dibahas dalam bab ini mempertimbangkan resiko kredit berdasarkan probabilitas menerima pembayaran yang dijanjikan atas pinjaman tersebut pembayaran aktual atau default pada pinjaman setelah dikeluarkan dapat bervariasi dari kemungkinan yang diharapkan selanjutnya adalah retail versus wholesale credit decisions retail versus wholesale credit decisions retail yang pertama sebagian besar keputusan pinjaman yang dibuat di tingkat retail cenderung menerima atau menolak keputusan peminjam yang diterima seringkali dikenalkan tingkat bunga yang sama dan dengan implikasi premi risiko kredit yang sama dalam terminologi keuangan pelanggan retail atau kredit konsumen lebih cenderung diurutkan atau dijatah berdasarkan batasan jumlah pinjaman daripada berdasarkan perbedaan harga atau suku bunga jadi pada tingkat retail lembaga keuangan mengendalikan risiko kreditnya dengan penjatahan kredit atau kredit rationing jadi kredit rationing di sini itu bisa diartikan dengan membatasi jumlah pinjaman yang tersedia bagi peminjam individu daripada dengan menggunakan kisaran suku bunga atau harga yang kedua ada one shell credit decision jadi pada tingkat grossir C dan I LK menggunakan suku bunga dan kuantitas kredit untuk mengendalikan risiko kredit jadi ketika LK mengutip suku bunga pinjaman utama BR kepada peminjam C dan I peminjam berisiko lebih rendah dapat dikenakan suku bunga pinjaman di bawah suku bunga pinjaman utama lalu peminjam berisiko lebih tinggi dikenakan markup pada suku bunga utama atau premi risiko kredit default untuk mengkompensasi lembaga keuangan atas risiko kredit tambahan yang terlibat jadi selama mereka dikompensasikan dengan suku bunga yang cukup tinggi atau premi risiko kredit pada kisaran permintaan kredit tertentu lembaga keuangan mungkin bersedia meminjamkan dananya kepada peminjam menggrosir yang berisiko tinggi namun peringkatan suku bunga pinjaman dapat menurunkan probabilitas bahwa peminjam akan membayar pengembalian yang dijanjikan selanjutnya proyek berisiko tinggi memiliki probabilitas yang relatif tinggi juga bahwa mereka akan gagal mewujudkan hasil yang besar jika hasil besar tidak terwujud peminjam mungkin harus gagal membayar pinjamannya dalam kasus ekstrim lembaga keuangan tidak menerima bunga dan biaya yang dijanjikan atas pinjaman maupun pokok pinjaman asli hal ini menunjukkan bahwa biaya suku bunga kontraktual yang sangat tinggi atas pinjaman sebenarnya dapat mengurangi pengembalian pinjaman yang diharapkan lembaga keuangan karena suku bunga yang tinggi mendorong pinjam peminjam untuk berinvestasi dalam proyek-proyek berisiko alternatifnya hanya peminjam yang berniat menggunakan dana pinjaman untuk berinvestasi pada proyek-proyek yang berisiko tinggi yang mungkin tertarik untuk meminjam dari lembaga keuangan dengan suku bunga tinggi selanjutnya measurement of credit risk tujuannya adalah untuk mengkalibrasi exposure risiko default dari keputusan kredit dan investasi serta untuk menilai exposure risiko kredit dalam pengaturan kontrak of balance sheet seperti komitmen pinjaman manajer LK perlu mengukur kemungkinan default peminjam kemampuan untuk melakukan ini sangat bergantung pada jumlah informasi yang dimiliki lembaga keuangan tentang peminjam lalu di tingkat retail banyak informasi yang perlu dikumpulkan secara internal atau dibeli dari lembaga kredit eksternal pada tingkat grosir sumber informasi ini didukung oleh informasi yang tersedia untuk umum seperti pernyataan akutasi bersertifikat harga saham dan obligasi serta laporan analis jadi untuk perusahaan publik lebih banyak informasi yang dihasilkan dan tersedia untuk lembaga keuangan daripada yang tersedia untuk toko sudut kecil dengan pemilik tumbang selanjutnya ketersediaan lebih banyak informasi dengan biaya rata-rata yang lebih rendah untuk mengumpulkan informasi tersebut memungkinkan lembaga keuangan menggunakan metode yang lebih cambi dan biasanya lebih kuantitatif dalam menilai probabilitas default untuk peminjam besar dibandingkan dengan peminjam kecil namun kemajuan teknologi dan pengumpulan informasi membuat penilaian kuantitatif terhadap peminjam yang lebih kecil menjadi lebih layak dan lebih murah pada dasarnya pinjaman dan obligasi merupakan kontrak yang menjanjikan pembayaran tetap atau diindeks secara berkala di masa depan perjanjian atau kontrak dapat mencakup batasan pada jenis dan jumlah utang baru investasi dan penjualan yang dapat dilakukan peminjam selama pinjaman atau obligasi belum dimenasi lanjut dari slide sebelumnya untuk measurement of credit risk pembayaran dividen yang tinggi kepada pemegang saham itu berarti lebih sedikit tersedia untuk pembayaran kembali kepada pemegang obligasi dan pemberi pinjaman hasil obligasi seperti tingkat pinjaman grosir itu biasanya mencerminkan premi risiko yang bervariasi dengan kualitas kredit yang dirasakan peminjam dan jaminan atau jaminan hutang dengan ini lembaga keuangan dapat menggunakan banyak model berikut untuk menganalisis probabilitas risiko default baik dalam membuat keputusan pemberian pinjaman atau ketika mempertimbangkan untuk berinvestasi pada obligasi korporasi yang ditawarkan baik secara publik maupun pribadi next selanjutnya masuk ke default risk model menurut ekonom analis dan manajer lembaga keuangan itu telah banyak menggunakan default risk model ini untuk menilai risiko dari pinjaman dan obligasi model-model ini tidak saling eksklusif dan juga manajer lembaga keuangan dapat menggunakan lebih dari satu model untuk mencapai penetapan harga kredit atau keputusan penjatahan jumlah pinjaman seperti yang akan dibahas di bawah ini lebih rinci jadi untuk default risk model ini akan ada dua model yaitu ada kualitatif model dan juga kuantitatif model yang pertama itu dari kualitatif model kita ada borower specific factor yaitu reputasi peminjam melibatkan riwayat pinjam-meminjam dari pembuang kredit jadi semakin bagus riwayat pinjam-meminjam dari borower maka akan meningkatkan kualitas borower di mata lembaga keuangan untuk mengukur kualitas itu juga ada tiga poin pertama ada leverage atau rasio hutang terhadap ekuitas itu akan mempengaruhi kemungkinan gagal bayarnya karena sejumlah besar hutang seperti obligasi dan juga pinjaman itu akan meningkatkan beban bunga peminjam dan menimbulkan klaim signifikan atas arus kasnya lalu yang kedua ada volatility of earnings atau volatility pendapatan arus pendapatan yang sangat fluktuatif itu meningkatkan kemungkinan bahwa peminjam tidak dapat memenuhi bunga tetap dan biaya pokok untuk struktur modal tertentu lalu yang ketiga itu ada kolateral atau agunan agunan adalah aset yang digunakan untuk mendukung keamanan pinjaman misalnya seperti bangunan atau mesin boleh next lalu yang kedua itu ada market spesifik faktor lebaga keuangan itu akan mempertimbangkan jenis usaha yang dilakukan oleh borrowers untuk memitigasi risikonya lembaga keuangan akan melihat apakah usaha tersebut memiliki kemampuan untuk sustain dan bertumbuh atau tidak jadi yang pertama itu ada bisnis cycle atau siklus bisnis posisi ekonomi dalam fase siklus bisnis itu sangat penting bagi lembaga keuangan dalam menilai kemungkinan gagal bayar peminjam lembaga keuangan akan melihat kondisi ekonomi dan jenis usaha yang dijalankan oleh calon peminjam contohnya misalkan selama resesi perusahaan di sektor barang itu tahan lama konsumen yang akan memproduksi mobil lemari es atau rumah dan sebagainya itu akan berkinerja buruk selama resesi dibandingkan dengan perusahaan di sektor barang yang tidak tahan lama seperti pakaian ataupun makanan lalu yang kedua itu ada level of interest rate atau tingkat suku bunga suku bunga tinggi akan menunjukkan tindakan kebijakan monitor yang dibatasi oleh bank sentral tingkat suku bunga yang tinggi dapat mendorong peminjam untuk mengambil resiko yang berlebihan atau hanya mendorong nasabah yang paling berisiko untuk peminjam contohnya lembaga keuangan itu tidak hanya menemukan dana untuk membiayai keputusan pinjaman mereka lebih langka dan lebih mahal tetapi juga harus menyadari bahwa suku bunga yang tinggi itu akan berkorelasi dengan resiko kredit yang lebih tinggi secara umum selanjutnya selanjutnya itu ada dari kuantitatif model ada credit scoring ada credit scoring model model penelitian kredit adalah model kuantitatif yang menggunakan karakteristik peminjam yang diamati baik untuk menghitung skor yang mewakili probabilitas default pemohon atau untuk menyortir peminjam ke dalam kelas risiko default yang berbeda dengan memilih dengan memilih dan menggabungkan karakteristik ekonomi dan keuangan peminjam yang berbeda manajer lembaga keuangan mungkin dapat pertama menentukan secara namerik faktor mana yang penting dalam menjelaskan risiko default lalu yang kedua dapat mengevaluasi tingkat relatif dan pentingnya faktor-faktor dari ini lalu yang ketiga dia akan meningkatkan harga risiko default lalu yang keempat lebih mampu menyaring pelamar pinjaman yang buruk lalu yang kelima berada dalam posisi yang lebih baik untuk menghitung cadangan yang diperlukan untuk memenuhi perkiraan kerugian pinjaman masyarakat terima kasih manfaat utama dari penilaian kredit adalah memberi pinjaman kredit dapat lebih akurat memprediksi kenarga pinjaman tanpa harus menggunakan lebih banyak sumber daya pada penilaian kredit mencakup tiga jenis terima kasih Terima kasih. Jadi model probabilitas dunia menggunakan data masa lalu seperti rasio keuangan sebagai masukan ke dalam model untuk menjelaskan pengalaman pembayaran kembali pinjaman lama. Kepentingan relatif dari faktor-faktor yang digunakan dalam menjelaskan pinerja pembayaran masa lalu, kemudian memperkirakan probabilitas pembayaran kembali pinjaman masa lalu, kembali pinjaman baru. Secara singkat, kami membagi pinjaman lama menjadi dua kelompok pengamatan. Yang pertama itu yang macet atau PDI sama dengan 1 dan yang tidak macet itu PDI sama dengan 0. Kemudian, menghubungkan juga pengamatan ini dengan regresi linear ke satu set variable kausal J, yaitu XIJ, yang mencerminkan informasi kuantitatif tentang peminjam ke I, seperti leverage atau pendapatan. Jadi, dapat memperkirakan model dengan regresi linear dari bentuk di bawah ini, yaitu PDI sama dengan beta I dikali XIJ plus error, di mana beta J adalah estimasi pentingnya variable ke J, misalnya leverage, dalam menjelaskan pengalaman pembayaran masa lalu. Lalu, masih di linear probability model and logic model, meskipun teknik linear probability model ini mudah-mudah selama informasi terkini tentang XIJ tersedia untuk peminjam, kelemahan utamanya itu adalah bahwa estimasi probabilitas default seringkali berada di luar interval 0 hingga 1. Jadi, model logit ini mengatasi kelemahan yang ada dengan membatasi rentang estimasi probabilitas default dari model regresi linear terletak antara 0 dan 1. Pada dasarnya, ini dilakukan dengan memasukkan nilai estimasi PDI dari model probabilitas linear ke dalam rumus berikut, yaitu FPDI sama dengan 1 per 1 ditambah error pangkat minus PDI. Lalu, yang linear diskriminan model, jadi model diskriminan ini membagi peminjam ke dalam kelas risiko default tinggi atau rendah bergantung pada karakteristik yang diamati. Model diskriminan linear ini menggunakan data masa lalu sebagai input ke dalam model untuk menjelaskan pengalaman pembayaran kembali pinjaman lama. Kepentingan relatif dari faktor-faktor yang digunakan dalam menjelaskan kinerja pembayaran masa lalu, kemudian meramalkan apakah pinjaman tersebut termasuk ke dalam kelas default yang tinggi atau yang rendah. Fungsi diskriminan augment atau model klasifikasi kredit itu berbentuk Z sama dengan 1,2X1 ditambah 1,4X2 ditambah 3,3X3 ditambah 0,6X4 ditambah 1,0X5, di mana X1 itu working capital per total aset rasio, X2 retain earning per total aset rasio, X3 earning before interest and taxes per total aset rasio, X4 market value of equity per book value of total liabilities, dan X5 itu sales per total sales rasio. Menurut model penilaian kredit augment, setiap perusahaan dengan skor Z kurang dari 1,81 harus dianggap sebagai perusahaan dengan risiko yang memiliki default yang tinggi. Lalu yang antara 1,81 dan 2,99 ini termasuk perusahaan risiko yang memiliki defaultnya itu tidak pasti, dan yang lebih besar dari 2,99 itu perusahaannya memiliki risiko gagal bayar yang rendah. Lalu ada beberapa masalah dalam menggunakan model analisis diskriminan untuk membuat evaluasi risiko kredit. Yang pertama itu, model ini biasanya hanya membedakan antara 2 kasus ekstrim perilaku peminjam, jadi tidak ada default dan ada default. Dan kedua, tidak ada alasan ekonomi yang jelas untuk mengharapkan bahwa bobot dalam fungsi diskriminan atau lebih umum, bobot dalam model penilaian kredit apapun akan konstan selama periode yang singkat. Yang ketiga, model-model ini mengabaikan faktor-faktor penting yang sulit diukur yang mungkin memainkan peran penting dalam keputusan default atau tidak default. Yang keempat, catatan default ini disipan oleh financial institution atau lembaga keuangan. Lalu kita masuk ke default risk models yang newer models of credit risk measurement and pricing. Jadi, salah satu metode berbasis pasar untuk menilai eksposur risiko dan probabilitas gagal bayar adalah dengan menganalisis premi risiko yang melekat dalam struktur imbal hasil saat ini atas utang atau pinjaman berusahaan kepada peminjam dengan peringkat risiko serupa. Yang ini ada term structure derivation of credit risk di mana lembaga pemeringkatan standar seperti standard and force atau SNP mengkategorikan penerbit obligasi korporasi ke dalam setidaknya tujuh kelas utama menurut persepsi kualitas kredit. Empat peringkat kualitas pertama itu ada triple A, double A, dan A, dan triple B yang menunjukkan peminjam berkualitas investasi. The Office of the Comptroller of Currency atau kantor pengawasan keuangan mata uang yang mengatur bank-bank nasional membatasi kemampuan bank-bank untuk membeli surat-surat berharga di luar kelas-kelas tersebut. Sebagai perbandingan, regulator perusahaan asuransi telah mengizinkan financial institution ini untuk membeli sekuritas non-investment grade tetap. Dengan peringkat seperti double B, B, dan triple C. Tetapi dengan batasan jumlah agregat yang dapat mereka sertakan dalam portfolio mereka. Jadi ketiga kelas ini yaitu double B, B, dan triple C dikenal sebagai obligasi hasil tinggi atau obligasi sampah. Peringkat kualitas yang berbeda tercermin dalam sejauh mana imbal hasil obligasi korporasi melebihi yang tersirat oleh kurva imbal hasil treasury atau bebas risiko kredit yang mana ditunjukkan pada di bawah ini. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari slide sebelumnya, yaitu term struktur derivation of credit risk, yang di mana untuk obligasi korporasi grade B atau zero coupon ini berada di atas treasury zero coupon, jatuh tempo yang serupa atau disebut dengan treasury strips. Karena treasury strips ini dan zero coupon corporate bonds ini adalah obligasi diskon pembayaran tunggal yang dimungkinkan untuk mengekstrak premi resiko kredit yang diperlukan dan probabilitas gagal bayar dari data pasar aktual pada tingkatnya suku bunga. Artinya di sini adanya selisih antara obligasi diskon atau bebas risiko yang diterbitkan oleh perbendaharaan dan obligasi diskonto yang diterbitkan oleh peminjam korporasi dengan kualitas yang berbeda yang mencerminkan eksposur resiko ini, resiko kredit ini yang dirasakan dari peminjam korporasi untuk pembayaran tunggal pada waktu yang berbeda di masa depan. Jadi di sini nanti lembaga keuangan dapat menggunakan probabilitas resiko kredit pada utang yang ada untuk memutuskan apakah akan menerbitkan utang tambahan kepada peminjam resiko kredit tertentu atau tidak. Lalu dalam model penilaian resiko default berbasis pasar, financial institution atau lembaga keuangan ini menggunakan informasi tentang kualitas kredit yang diproses oleh lembaga pemeringkat daripada oleh lembaga keuangan itu sendiri. Jadi dengan demikian penggunaan model berbasis pasar mengabstrasikan peran lembaga keuangan sebagai pemroses informasi. Dan sebaliknya peran unik yang dimainkan oleh financial institution atau lembaga keuangan adalah memproses informasi berbasis pasar untuk menilai probabilitas default. Dan treasury strips and zero coupon corporate bonds itu adalah obligasi yang dibuat atau diterbitkan tidak memiliki kupon dan hanya nilai nominal yang harus dibayar pada saat jatuh tempo. Dan dengan demikian mereka ini dikeluarkan dengan diskon yang besar dari nilai nominal atau disebut juga dengan diskon besar-besaran. Selanjutnya, the probability of default on a one-period debt instrument. The probability of default adalah probabilitas gagal bayar dari peminjam atau debitor. Dan asumsikan bahwa di sini lembaga keuangan itu memerlukan pengembalian yang diharapkan atas keamanan utang perusahaan satu tahun atau zero coupon itu sama seperti dengan pengembalian bebes risiko pada strip krisuri satu tahun. Dan jika peminjam gagal bayar, lembaga keuangan untuk saat ini itu akan diasumsikan tidak mendapatkan apa-apa atau yaitu tingkat pemulihan adalah 0 atau kerugian yang diberikan default adalah 100%. Sehingga probabilitas default itu diukur dengan 1 min P yaitu dengan rumus P dikali 1 plus K sama dengan 1 plus I yang di mana P itu sama dengan probabilitas dan 1 plus K itu sama dengan pengembalian strip utang kontrak satu tahun dan 1 plus I itu strip utang satu tahun bebas risiko kredit. Dan untuk contohnya, misalnya diketahui suku bunga pasar krisuri strip satu tahun itu sebesar 2,05% dan suku bunga pasar obligasi perusahaan grade B atau zero couponnya itu sebesar 7,80%. Maka pembayaran kembali atas keamanan seperti yang dirasakan oleh pasar adalah menggunakan rumus P sama dengan 1 plus I dibagi dengan 1 plus K yaitu di mana 1,0205 dibagi 1,0780 sama dengan 0,9467. Dan jika probabilitas pembayaran kembali adalah 0,9467 ini berarti probabilitas default 1 min P itu sama dengan 0,0533. Jadi dalam kerangka satu periode sederhana ini probabilitas default sebesar 5,33% ini pada obligasi korporasi atau pinjaman itu mengharuskan lembaga keuangan untuk menetapkan premi resiko sebesar 5,75%. Dan kesimpulannya adalah ketika probabilitas pembayaran kembali atau P itu turun dan probabilitas default atau 1 min P itu meningkat split yang dibutuhkan antara K dan I itu maka akan meningkat juga. Next. Selanjutnya adalah probability of default on a multiperiod debt instrument yang di mana jenis analisis ini digunakan untuk mendapatkan resiko kredit atau probabilitas gagal bayar yang terjadi di pasar untuk pinjaman atau obligasi jangka panjang. Misalnya obligasi 2 tahun yang di mana manajer harus memperkirakan probabilitas bahwa obligasi akan gagal bayar pada tahun kedua dengan syarat probabilitas obligasi itu tidak gagal bayar pada tahun pertama dan probabilitas bahwa obligasi akan gagal bayar pada tahun tertentu atau T sehingga probabilitas default marginal ini untuk tahun itu adalah 1 min Pt. maka akan ditemukan rumusnya itu yaitu Cp sama dengan 1 min P1 kali P2 yang di mana Cp itu merupakan cumulative probability of default in year one dan P1 itu probabilitas tahun pertama dan P2 itu probabilitas tahun kedua. untuk contohnya contohnya ini disini manajer itu ingin mengetahui berapa probabilitas gagal bayar pinjaman selama 2 tahun yang di mana 1 min P1nya itu sama dengan 0,05 atau probabilitas marginal default di tahun pertama dan probabilitas marginal default di tahun kedua atau 1 min P2 itu sama dengan 0,07 jadi probabilitas peminjaman tidak gagal bayar kapanpun antara sekarang dan akhir periode 2 adalah untuk P1 dan P2nya ini dikalikan jadi 0,95 dikali dengan 0,93 itu sama dengan 0,8835 jadi untuk Cp-nya itu untuk menghitung Cp-nya jadi sama dengan 1 dikali dengan 0,95 dan dikali dengan 0,93 dan ditemukan hasilnya 0,1165 jadi ada kemungkinan 11,65% ini adalah default selama periode ini selanjutnya ada mortality rate derivation of credit risk yaitu dengan menggunakan mortality rate derivation of credit risk Manager Financial Institution atau lembaga keuangan ini dapat menganalisis pengalaman risiko default historis atau masa lalu tingkat kematian, obligasi, dan pinjaman dengan kualitas yang sama dan di sini P1nya itu adalah probabilitas obligasi atau pinjaman grade B bertahan pada tahun pertama penerbitnya jadi 1 min P1 adalah marginal mortality rate atau MMR atau kemungkinan obligasi atau pinjaman gagal bayar pada tahun penerbitan dan sementara untuk P2 adalah probabilitas pinjaman bertahan pada tahun kedua meningkat default belum terjadi selama tahun pertama jadi 1 min P2 adalah marginal mortality rate atau MMR untuk tahun kedua untuk MMR yang tahun pertama yaitu rumusnya total value of grade B bonds defaulting in year 1 of issues dibagi dengan total value of grade B bonds outstanding in year 1 of issues sedangkan untuk marginal mortality rate yang tahun kedua yaitu total value of grade B bonds defaulting in year 2 of issues dibagi dengan total value of grade B bonds outstanding in year 2 of issues adjusted for defaults, fund redemption, and maturities in the period year. Selanjutnya ada default risk models atau RAROC models, yaitu model yang semakin populer digunakan untuk mengevaluasi dan menentukan harga resiko kredit berdasarkan data pasar adalah model RAROC, yaitu di mana rumusnya itu one year net income on a loan dibagi dengan loan asset risk or capital at risk. Dan pinjaman disetujui hanya jika RAROC ini cukup tinggi dibandingkan dengan pengambalian modal atau ROE, patokan untuk financial institution, di mana ROE ini mengukur pengambalian yang dibutuhkan pemegang saham atas investasi ekuitas mereka di financial institution atau lembaga keuangan. Dan RAROC ini berfungsi baik sebagai ukuran resiko kredit dan alat penetapan harga pinjaman bagi manajer lembaga keuangan, yaitu pembelang persamaan RAROC ini relatif mudah untuk diperkirakan. Secara khususnya, yaitu one year net income on loan sama dengan spread plus fee, dikali dengan dollar value of the loan outstanding. dan lembaga keuangan juga dapat mengurangi biaya overhead dan pajak juga untuk mendapatkan pendapatan bersih satu tahun dari pinjaman. Selanjutnya adalah default risk models, RAROC models dengan using duration to estimate loan risk. Jadi persamaan durasi dapat ditulis ulang dalam interpretasi berikut untuk memperkirakan risiko pinjaman atau risiko modal pada pinjaman. Di sini adalah dollar capital risk exposure or less amount sama dengan duration of the loan dikali dengan risk amount or size of loan dikali juga dengan expected maximum change in the loan rate due to a change in the credit risk premium or risk factor on the loan. Jadi bisa diperhatikan bahwa RAROC dapat berupa pandangan ke depan membandingkan pendapatan yang diproyeksikan selama tahun depan atas pinjaman dengan delta LN atau melihat ke belakang membandingkan pendapatan aktual yang dihasilkan dari pinjaman selama setahun terakhir dengan delta LN. Delta R dalam persamaan RAROC sama dengan delta R Sebenarnya maksimum dikali dari delta RI dikurang RG yang lebih besar dari 0 dimana delta RI dikurangin RG adalah perubahan selisi imbah hasil antara obligasi korporasi peringkat kredit kelas I dikali RI dan sekuritas triseri atau RG durasi yang sesuai selama setahun terakhir. Kemudian RAROC models dengan using loan default trace to estimate loan risk di sini FE lain telah mengadopsi cara yang berbeda untuk menghitung LN dalam versi RAROC-nya. Jadi beberapa lembaga keuangan biasanya yang terbesar dengan database default pinjaman yang sangat baik membagi pendapatan satu tahun dengan produk dari tingkat kerugian yang tidak terduga dan proporsi pinjaman yang hilang karena default itu juga disebut sebagai kerugian yang diberikan oleh default. Jadi dengan demikian diperoleh formulanya RAROC sama dengan one year net income per dollar loan dibagi dengan unexpected default rate dikali dengan proportion of loan loss on default atau loss given default. Jadi di sini contohnya dengan income 0,003 dan tingkat defaultnya sebesar 4% dan proporsi pinjaman yang tidak dapat diambil kembali itu sebesar 80% maka dapat dihitung dengan 0,003 dibagi dengan 4% berarti 0,04 dan juga dikali dengan 80% atau 0,8. Didapatkan 0,003 dibagi dengan 0,032 sama dengan 9,375%. Selanjutnya adalah default risk models dengan option models of default risk yang mana di sini theoretical framework. Jadi dalam beberapa tahun terakhir mengikuti karya perintis pemenang hadiah Nobel Norton, Black and Scholes di sini dapat disadari bahwa ketika sebuah perusahaan mengumpulkan dana dengan menerbitkan obligasi atau meningkatkan pinjaman banknya dia memiliki opsi default atau pembayaran kembali yang sangat berharga. Jadi di sini artinya jika proyek investasi peminjam gagal sehingga tidak dapat membayar kembali pemegang obligasi atau bank dia memiliki pilihan untuk gagal membayar hutangnya dan menyerahkan aset yang tersisa kepada pemegang hutangnya. Di sisi lain, jika semuanya berjalan dengan baik peminjam dapat menyimpan sebagian besar pengembalian atas investasi aset setelah pokok dan bunga yang dijanjikan dari hutang yang telah dibayar. Di sini, KMV Corporation yang dibeli oleh Moody's pada tahun 2002 dan sekarang menjadi bagian dari Moody's Analytics Enterprise Resolution ini mengubah ide yang relatif sederhana menjadi model pemantauan kredit. Banyak lembaga keuangan di Amerika Serikat terbesar sekarang menggunakan model ini untuk menentukan frekuensi risiko default yang diharapkan dari perusahaan besar. Selanjutnya, masih sama di default risk models option models of default risk dengan the borrower's payoff from loans. Jadi, di sini dapat dilihat fungsi pembayaran untuk peminjam di mana S adalah ukuran investasi ekuitas awal di perusahaan B adalah nilai obligasi atau pinjaman yang beredar atau diasumsikan untuk kesederhanaan diterbitkan dengan basis diskon dan juga A adalah nilai pasar dari aset perusahaannya. Jadi, jika investasi pada gambar menjadi buruk sehingga aset perusahaan dinilai pada titik A1 pemegang saham perserhanaan terbatas atau pemilik perusahaan akan gagal membayar hutangnya, hutang perusahaan, dan menyerahkan asetnya seperti A1 di sini kepada pemegang utang dan hanya kehilangan saham awal mereka di perusahaan di perusahaan atau STD. Dan kemudian, semakin tinggi A2, di bagian A2, A2 relatif terhadap B, maka semakin baik juga pemegang saham perusahaan. Di sini, mengingat bahwa peminjam hanya menghadapi resiko kerugian terbatas dari kehilangan investasi ekuitas mereka, tetapi potensi pengembalian yang sangat besar jika semuanya berjalan dengan baik, dan juga ekuitas ini dianalogikan dengan membeli opsi beli pada aset perusahaannya. Selanjutnya, masih sama di default risk models, option models of default risk, di debt holders pay off from loans. Jadi, di sini dipertimbangkan masalah pinjaman atau obligasi yang sama dari perspektif financial institution atau pemegang obligasi. Jumlah maksimum yang dapat diperoleh kembali oleh financial institution atau pemegang obligasi adalah B1, pembayaran yang dijanjikan. Namun, peminjam yang memiliki opsi gagal bayar atau pembayaran kembali secara rasional akan membayar kembali pinjamannya hanya jika A lebih besar dari B, yaitu jika nilai pasar aset melebihi nilai pembayaran utang yang dijanjikan. Peminjaman nilai asetnya turun di bawah B, maka akan terjadi gagal bayar dan menyerahkan aset yang tersisa kepada pemegang utangnya. Berikut ilustrasinya. Selanjutnya, penjelasan pelanjutan dari the debt holders pay off from loans. Jadi, setelah investasi dana pinjaman terjadi, jika nilai aset perusahaan terletak di sebelah kanan B, maka nilai nominal utang atau A2, pemegang utang, atau rembaga keuangan akan dilunasi dan menerima B. Lalu, di sebelah kiri B atau A1, pemegang utang, hanya akan menerima kembali aset yang tersisa sebagai jaminan, sehingga kehilangan B min A1. Maka dari itu, nilai pinjaman dari perspektif pembarui pinjaman selalu minimum B atau A atau min B A. Fungsi pembayaran kepada pemegang utang mirip dengan menulis opsi jual atas nilai aset pinjaman dengan B, nilai nominal utang, sebagai harga pelaksanaan. Jika A lebih besar dari B, pinjaman dilunasi dan pemegang utang memperoleh pengembalian tetap kecil atau mirip dengan premi pada opsi jual, yang merupakan tingkat bunga implisit dalam obligasi diskonto. Jika A kurang dari B, peminjam gagal bayar dan pemegang utang akan kehilangan bunga dan pokok. Selanjutnya, applying the option valuation model to the calculation of default risk premiums. Merton telah menunjukkan bahwa dalam konteks, kerangka opsi sebelumnya cukup mudah untuk menyatakan nilai pasar dari pinjaman beresiko yang dibuat oleh pemberi pinjaman kepada peminjam sebagai berikut, di mana T diartikan lamanya sisa waktu hingga jatuh tempo pinjaman, yaitu T besar dikurang T kecil, di mana T besar adalah tanggal jatuh tempo dan waktu T kecil hari ini. D merupakan rasio leverage peminjam yang diukur sebagai BE kuadrat dikurang I, T dibagi A, di mana nilai pasar utang dinilai pada tingkat I, tingkat bunga bebas risiko. NH diartikan sebagai nilai yang dihitung dari tabel statistik distribusi di norma standar. Nilai ini mencerminkan probabilitas bahwa penyimpangan yang melebihi nilai H yang dihitung akan terjadi, berikut rumus H1 dan H2. Sigma kuadrat diartikan sebagai mengukur risiko aset peminjam secara teknis itu adalah varian dari tingkat perubahan nilai aset yang mendasari peminjam. Lalu ditulis dalam bentuk spread hasil, persamaan ini mencerminkan premi risiko default equilibrium yang harus dibebankan kepada peminjam sebagai berikut, di mana K sama dengan hasil yang diperlukan atas utang berisiko atau pengembalian yang dijanjikan secara kontraktual dari sebelumnya. IN sama dengan logaritma natural, lalu I sama dengan tingkat bebas risiko atas utang dengan jatuh tempo yang separa. Dengan demikian, Merton telah menunjukkan bahwa pembarui pinjaman harus menyesuaikan premi risiko yang diperlukan sebagai perubahan D dan sigma kuadrat, yaitu sebagai perubahan leverage dan risiko aset. Secara teoritis, model ini adalah alat yang elegan untuk mengekstrak premi dan probabilitas default. Ini juga memiliki implikasi konseptual penting mengenai variabel mana yang menjadi fokus dalam evaluasi risiko kredit dan risiko aset. Next. Selanjutnya, The Moody's Analytics Option Model and Expected Default Frequency. Model Moody Analytics sebenarnya mengenali masalah ini dengan menggunakan pendekatan model penetapan harga opsi untuk mengekstrak nilai pasar tersirat dari aset dan volatilitas aset dari perubahan tertentu. Model Moody Analytics menggunakan nilai ekuitas di perusahaan dari perspektif pemegang saham, setara dengan memegang opsi beli pada aset perusahaan. Dari pendekatan ini dan hubungan antara volatilitas, nilai pasar ekuitas, perusahaan, dan asetnya adalah mungkin untuk menurunkan volatilitas aset atau risiko dari setiap perusahaan tertentu, dan nilai pasar aset perusahaan menggunakan nilai tersirat untuk aset dan A. Nilai pasar aset, kemungkinan distribusi nilai aset yang mungkin dari perusahaan relatif terhadap kewajiban hutang saat ini dapat dihitung selama tahun ke depan. Next. Sekian presentasi chapter 10 dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.